Intro Saat berkunjung ke daerah dan sentra-sentra kerajinan rakyat, jangan pernah jadi rohana, jadilah rojali. Inilah pesan singkat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, saat berkunjung ke Gampung Kerajinan Dayah Daboh di Kecamatan Montasik, Minggu 2 Mei 2021. Sandi mengatakan, rohana adalah singkatan dari rombongan hanya nanya dan rojali adalah singkatan dari rombongan jadi beli. Sembari menunjukkan kopiah megetup, kopiah berbordir khas Aceh yang baru saja ia beli dari salah satu rumah warga perajin di Gampung Dayah Daboh. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, rojali adalah pengejauan tahan dari gerakan bangga buatan Indonesia. Sandi menegaskan, kecintaan dan kebanggaan akan produk daerah tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan membeli dan menggunakan produk kerajinan daerah. Melihat geliat industri kreatif di Gampung Dayah Daboh, Sandi mengusulkan agar gampung ini menjadi salah satu gampung tujuan wisata. Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga berjanji akan memperkenalkan kerajinan khas Aceh dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Salah satunya adalah rutinitas menggunakan pakaian daerah pada setiap hari selesai di Kemenparekraf. Ketua Dekranasda Aceh Diah RT Idawati yang turut mendampingi Menparekraf dalam kunjungannya ke Gampung Kerajinan Dayah Daboh berharap kunjungan Menparekraf ke Gampung Dayah Daboh menjadi penyembangan di tengah kelesuan industri kreatif dan dunia pariwisata yang terimbas pandemi COVID-19. Sementara itu, Rahma selaku Ketua Dekranasda Aceh Besar menjelaskan, untuk mengajukan Gampung Dayah Daboh sebagai Gampung Kerajinan tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Istri Bupati Aceh Besar itu menjelaskan, saat awal beraktivitas, hanya ada 5 kelompok perajin di Gampung Dayah Daboh dan saat ini sudah ada sebanyak 12 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 10 hingga 15 orang. Sebelum bertelak ke Gampung Kerajinan Dayah Daboh, Menparekraf juga sempat berkunjung ke destinasi wisata halal utama di Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sandi mengakui Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, yang harus dikembangkan dengan sebaik mungkin.